Putri Chandrawati menjadi pelakunya yang menyembunyikan HP Brigadir Yosua yang hilang. Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Siman Juntak, membeberkan soal misteri HP Brigadir Yosua yang hilang. Seperti yang diketahui HP Brigadir Yosua hilang sejak pembunuhan dan masih tak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Tak putus asa, Kamarudin Siman Juntak pernah melacak HP Brigadir Yosua yang hilang lewat aplikasi gate kotak di sejumlah ponsel yang disita polisi. Ternyata, Kamarudin Siman Juntak sok karena telah dihapus semua isinya. Kamarudin Siman Juntak juga menduga kalau nomor telepon pada HP yang dikuasai oleh polisi sebelumnya telah banyak yang dihapus. Karena temuan tersebut, diduga terdapat rekam jejak digital terkait kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Pertanyaannya, mengapa mereka menghapus isi handphone itu? Tanya Kamarudin Siman Juntak dengan curiga. Yang menjadi persoalan bagi Kamarudin Siman Juntak, dia dapat informasi hasil penyedikan sendiri. Kenapa? Berulang kali saya katakan bahwa penyedik ini memihak mantan Kadipropa Polri. Terang Kamarudin Siman Juntak. Kamarudin Siman Juntak juga mengatakan sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan, Pihak terlapor mencoba membeli ponsel baru, guna ganti HP Brigadir Yosua yang hilang. Pengacara yang satu ini mengucapkan jika ia menekankan soal barang bukti. Bukan itu yang saya inginkan, tapi HP yang jadi barang bukti. Dari situ, saya bisa lihat percakapannya, ucap Kamarudin lagi. Sebelumnya, Rosti Siman Juntak meminta kepada terdakwah Putri Candrawati Buat mengembalikan ponsel milik Brigadir Yosua yang dipersidangan. Saya harus mengingatkan bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anakku. Lanjut Rosti sambil bergetar. Kuasa hukum Putri Candrawati, Febri Diansah mengucapkan jika HP Brigadir Yosua hilang, ini telah berada di tim penyidik atau jaksa penuntut umum. Tetapi, saat ini pengacara Brigadir Yosua, Martin Lukas, meminta penyidik dan JPU belum mendapatkan ponsel tersebut. Terima kasih telah menonton!